Oke, Bapak-Ibu, masih setia menunggu proses pendaftaran tes CPNS, P3K, dan sekolah kedinasan bagi adik-adik yang tamat SMA. Nah, kali ini saya akan kembali berbagai tutorial pembahasan soal TU untuk soal nomor 56-65. Ini adalah soal hasil simulasi CETBKN yang tahun 2021 yang barusan difasilitasi oleh pemerintah sebagai persiapan untuk tes CPNS, P3K, dan sekolah kedinasan nantinya. Baik, langsung saja ke soalnya, soal 56. Jika diketahui A sama dengan 26 per 99. Oke, saya tulis ulang di sini ya. A itu sama dengan 26 per 99. Tambah 29 per 61. Tambah 14 per 76. Tambah 23 per 87. Ya, ini sebenarnya soal yang tidak terlalu rumit ya. Cuma membagi yang rumit. Nah, untuk menjawab soal ini, kita bisa melakukan teknik pendekatan. Misalnya ini, 26 dengan 99. 26 ini kan 25. Dekat ke 25, 99-99 kan dekat ke 100. Berarti, sekitar 1 per 4 nilainya. Berarti, 1 per 4 itu sekitar 0,25 kan gitu. Nah, tapi, karena ini selisihnya cuma sedikit, 1,1, 1,0, maka ini kita cari yang nilai aslinya. Nah, 26 bagi 99 itu adalah 0,26. Ditambah 29 bagi 61 itu adalah 0,475. Kalau kita dekatkan, ulatkan, ini kan 29, 29 kan 30 ya. Dekat ke 30, 61 dekat ke 60, berarti sekitar 0,5 kan gitu. Kemudian, 14 bagi 76 itu adalah nilainya 0,184. Dan 23 bagi 87 itu nilainya adalah 0,264. Nah, kita jumlahkan ini semua. 4 tambah 4. Kan 8 tambah 5 kan, 13. Tambah 6 kan. 19, tulis 9. Simpan ke sini 1. 1 tambah 6, 7. 7 tambah 8, 15. 15 tambah 7 itu 22. 22 tambah 2 itu 24. Nah, itu. Simpan 2 kan, itu ya. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 1, 5. 5 tambah 4, 9. 9 tambah 2 itu 11. Berarti 1 di sini, simpan 1. Ya, berarti 1. Karena 1 tambah 0, 0, 0. Kan itu yang angka yang depan. Berarti 1,145. 1,149 ya. 1,1. Ya. Yang 1,1 kan yang cuma A saja. Berarti sekitar inilah nilainya berarti. Yang A, 1,1866. Nah, ini teknik pembulatan saja sebenarnya ya. Untuk mencari angka yang berdekati. Oke, lanjut ke soal nomor 57. 4, 8, 8, 18, 10, 14, 12, 13, 6, 16, 16, 20, 18, 54. Kita lihat polanya di sini agak acakadul ya. 4 kali 2, 8. Kemudian ke 18 ini kan, kali 2 tambah 2. Ini tambah 4. Nah, sekarang kalau ini kali 2 tambah 2, nggak mau. 12 loh itu. Sekarang kita coba cari lingkari yang tambah-tambah dulu. Ya, 4 dengan 8. Kalau kita jumlahkan, 4 tambah 8, nggak 12. Menghasilkan 18, ditambah 6. Ini tambah 6. Ya, 2 angka di depannya ditambah 6, menghasilkan 18. Itulah maksudnya. Ini hasilnya. Kemudian kita lewati untuk mencari 36 ini. 36 ini kan didapat dari 14 tambah 12 tambah 10. Itu hasilnya 36. Kemudian, yang 16, 16 ini kembar. Kita pakai ini untuk mencari yang 54. 20 tambah 18. Tadi kan tambah 6 tambah 10. Berarti kan diingkat 4. Berarti ini harus tambah 14 seharusnya. Eh, sorry. Tambah 16 ya. Teman 6 tambah 4. Tambah 16. Karena diingkat 4. Diingkat 6. 16. 20 tambah 18. Kan 38. 38 tambah 16. 54. Oke, ini hasilnya 5. Nah, sekarang yang belum. Yang belum itu kan 10 ke 16. Ini kan tambah 6. Nah, ini cara lagi 1. 6 ke setelah angka lima 4. Kalau kita tambah 6 lagi tetapan. Berarti kan, jadinya adalah 22. Kan itu tambah 6. Ini 22 ya. 16 sama 6. Kan 22. Oke, jawabannya yang di... Nah, selanjut soal berikutnya. Dalam perkuliahan di jurusan D3 pajak setan ada 6 mata kuliah. Ya, ada 6 mata kuliah. Tiap kuliah diambil pada semester yang berbeda. Dari semester 1 sampai semester 6. Mata kuliah J diambil 3 semester setelah mata kuliah H. J diambil setelah 3 semester matahuliah. Berarti kan H duluan. H duluan. 1, 2, baru J. Oke, dia sudah habis 3 semester. Semester 1, semester 2, semester 3. Di semester keempat baru boleh ngambil gitu misalnya. Kalau H ini ternyata di semester 2 baru boleh diambil. Berarti 2, 3, 4, di semester 5 baru boleh ngambil. Pokoknya dia harus habis dulu 3 semester ini baru ngambil mata kuliah J. Mata kuliah H lebih dulu diambil daripada mata kuliah L. Ya, H lebih dulu daripada L. Tidak dibilang ini. Apakah L-nya itu... Apa namanya? H-nya itu semester 1. Urut ke semester 2 baru ngambil L. Tidak dibilang. Yang jelas H itu duluan daripada L. Oke, kita analisa dari jawaban saja deh. L dan H. Nah, ini salah. Karena ini kan H harus lebih dulu daripada L. Tapi di sini L yang lebih dulu. Oke, salah. H dan L, ini betul, ini terpenuhi. Yang kedua, yang ketiga, ini yang tidak terpenuhi. Karena ini di sini J duluan ditulis daripada H. Sedangkan J itu belakang daripada H. Belakang lagi 3 semester. Yang C. C, I, H, L, J, K, G. H lebih dulu daripada L. Ini sudah memenuhi. Tapi ini yang tidak memenuhi. A ke J-nya. A ke J-nya itu 2 semester berikutnya. Langsung diambil. Di sini salah. Yang D, H, L. H, L, terpenuhi. J, ya. Nah, ini yang benar, ya. Nah, ini jawaban yang benar adalah yang D. Ya, I, H, lebih dulu daripada L. Ini terpenuhi. Kemudian, H itu 3 semester selesai. Baru mengambil matahuliah J. Ya. Berarti urutannya adalah I, H, L, G, ya. J, K. Ini memenuhi. Oke, lanjut ke soal nomor 59. Oke, S, V, Y. Oke, kita susun dulu. A, B, C, D, O. Di sini, ya. O ke Ki. O ke Ki. Lompat 1. Ki ke S. Lompat 1. S ke W. S ke W lompatnya 3. W ke Y. Lompat 1. Tadi ini lompat 1 juga. Y ke B, 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 C, Z. Berarti kan ini ke A. Nah, dari A, ini kan lompat 1, lompat 1, lompat 3. Lompat 1, lompat 1, lompat 3 sekarang. Berarti dari A ke, biar lompat 3 berarti dia dari A ke E. Biar lompat 3. Ya, ini di lompat 3 huruf. Ini juga di lompat 3 huruf. Berarti jawabannya A, E, A, E, A, E. Ya, yang B. Oke, lanjut soal nomor 60. Masyarakat skeptis menolak. Itu akan berpadanan dengan. Masjidwa skripsi lulus. Skeptis itu kan sikap. Sikap yang skeptis. Sikap skripsi. Skripsi kan beda. Skripsi kan benda ya. Berarti yang ini bukan. DPR kebijakan demo. Masyarakat kalau sudah skeptis dia akan menolak. Kan itu skeptis ragu-ragu. Masiswa kalau sudah skripsi dia akan lulus. Tapi ini beda katanya. Skripsi itu kata benda. Ini sikap. DPR kebijakan demo. DPR kalau sudah buat kebijakan maka demo. Nggak mungkin ya. Konsumen kalau sudah tertarik ya dia akan membeli. Berarti yang C yang paling cocok. Oke, lanjut soal nomor 61. 1881. 1, 8, 8, 1, 1, 0, 2, 4. Wah, apa polanya ini? 1 kali 8, 8 kali 8. Nggak mau. Ya, ini adalah bilaan per pangkat. Ini 1 pangkat berapa ini? Ini 2 pangkat 3. Ini 3 pangkat 4. Ini 4 pangkat 5. Ya, 4 kali 4, kali 4, sebanyak 5 kali. Berarti ini kan 1 pangkat 2 ya. Berarti ini 1 pangkat 2. Terpenuhi. 1 pangkat 2 kan 1. Nah, berarti disini ada selanjutnya 5 pangkat 6. 5 pangkat 6. Berarti kan 5 pangkat 6 itu kan 5 pangkat 2 kan 25. Berarti 25 kali 25 kali 25. Ya, sebanyak 3 kali. Kan boleh ditulis seperti ini. Karena 5 kali 5, 2 angka 5 itu sudah dijadikan 25. Nah, angka 5 yang di belakang ini dikalikan kan akan menghasilkan angka 5 terakhir. 5 kali 5 kan 25. Kalau 5 kan 125. Cari disini yang ada angka 5 yang terakhir. Ini salah, salah, salah. Nah, sisa ini. 3.000 sama 15.625 sama 3.125. Oke. Biar nggak ngitung nih ya. 20 kali 20 kali 20. Kita ambil angka yang lebih kecil dari 25. 20 kali 20 kan 400. 400 kali 20 kan 8.000. Ya. 20 saja kalau dikalikan sebanyak 3 kali sudah 8.000. Berarti kan 25 kan pasti lebih besar 8.000. Berarti ini sudah nggak mungkin. Karena ini cuma 3.000. Berarti jawabannya yang C. 15.625. Ya, kalau ini dikalikan 5-6 kali pasti ini jawabannya. Oke, lanjut soal nomor 62. Tiramisu, Itali. Ya, mana padanan yang cocok. Ini kayaknya masalah makanan nih. Makanan khas dari darah mana. Ya, Engel food cake itu ya dari Amerika. Ini yang betul ya. Kalau bibingka itu dia dari Filipina. Ini Filipina punya. Kalau Krokumbuche ini kayaknya bahasa Perancis. Ya, ini bahasa Perancis ya. Nggak bisa saya bacanya. Kemudian kalau Black Forest ini Kuekas Jerman punya. Kalau Iyokan itu Jepang yang punya. Ya. Oke. Yang A ya. Lanjut soal berikutnya. Soal 63. Ini sama. Kita harus kalau padanan huruf. Apa namanya? Deret huruf. Kita tulis aja dulu dari depan. A, B, C, D. K. K. K ke M. Lompat 1. M ke O. Lompat 1. O ke O. Balik lagi berarti. Balik ke dekatnya. N ke M. Ya. Sekarang. Ki. Ki kan tadi lompatin 1 ya. Terus. Ya. O. Ya. Ini ya. Mulai dari O ke Ki. O ke Ki. Kan lompatin 1. O ke Ki. Harusnya dia Ki ke R sekarang. Tapi disini. Nggak ada R. Nah. Berarti setelah lompat 1. Dia langsung balik. Juga bisa ini. Berarti. O ke Ki kan lompat 1. Langsung balik. Ki ke P bisa. P ke O bisa. Berarti ini. Jawabannya adalah. Lanjutannya P O. Ya. P O. Mana ada P O. P O. P O yang D. Oke. Lanjut. Berikutnya soal 4. Lupa pula palu. Ini juga sama. Padanan. Tapi ini padanan huruf ya. Karena beda-beda ini maknanya. Rona. Onar. Nanar. Ya. Ini. Kalau kita lihat. Ini kan 4 huruf. 4 huruf. 4 huruf. Dengan huruf yang sama. Cuma dibalik-balik saja. Kan itu. Huruf U ada 1. L1. P1. A1. Disini juga sama. L-nya 1. U1. P1. A1. Ini juga sama. Berarti yang A ini salah. Karena. Rona. Onar. Nanar. Ini kan. Nombol N. Kakek guku kaku. Ya. Salah juga. Fasi sapi isap. P A S I. Ini ada P A S I. Ada P A S I. Ya. Ini. Kemungkinan betul. Tapi. Lihat dulu di bawahnya. Apakah ada lagi. Papa pipi pipa. Salah. Gala laga agak. Ya. Ini juga salah. Karena. Gala laga. Ini masih bisa. Ini agak. Ini disini kan. Gak ada huruf K di depannya. Nah. Ini yang betul. Yang C. Pasih sapi isap. Kalau misalnya. Ada 2 yang. Seperti ini. C. Cara membalikkan hurufnya. Kita cek. Pasih. Pasih itu kan. Sekolah di. Balikkan. Huruf ketiga. Huruf kedua. Huruf pertama. Huruf ke satu kan gitu. Eh sorry. Yang ini ya. Lupa. Kalau dibalik. Ya dipulang. Kan huruf ketiga. Yang dulu. Yang kedua itu. Huruf ketiga. Huruf kedua. Huruf ke satu. Berarti. 3 2 1 4. Ini kita lihat. Pasti ya. 3 2 1 4. Ya mau. 3 2 1 4. Mau. Pasih isap. Kalau ini dari belakang. Ini kan lupa. Palu kan gitu. Palu. Ya. Oke. Ini isap. Tadol. Oke lanjut soal nomor. 6 5. 1 3 4. 1 3 4. 5. 16. 7. Kita cek. Ini adalah deret juga. Bilangan berpola. 1 tambah 3. 1 3 tambah 2. Tambah 1. Tambah 1. Oh ini gak mau nanti. Oke. Kita. Coba pakai ini. Kesini. Kesini. Mau ya deret. Ini tambah 2. Tambah 2. Ini kesini. Mau. Nah ini kali 4 berarti. Kali 4. Ini kali 4. Nah sekarang. Tinggal ini kesini. Yang bagian yang di bawah-bawah ini kan kali 4. Berarti 16 kali 4. Ya 6 4. Kalau ini kesini lagi. Tambah 2 berarti. Berarti 9. Berarti 6 4. 9. Oh itu. Oh ya. Kemudian 2 angka diminta ya. Sudah betul. 2 6 4 dan 9. Oke. Demikianlah pembahasan soal TU untuk simulasi kit BKN yang 2021. Yang baru kemarin saya lakukan. Jangan lupa bagi Bapak Ibu yang baru bergabung untuk subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Biar nanti ketika saya upload video-video berikutnya Bapak Ibu mendapatkan notifikasi pemberitahuan. Sekiranya jika ada yang perlu didiskusikan. Mari kita diskusikan di kolom komentar. Jangan lupa share ke teman lainnya. Dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.